Kejaksaan Agung telah melaksanakan eksekusi terhadap Ferdi Sambo, terpidana kasus pembunuhan berencana, terhadap Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Mantan Kadif Propam itu telah dijebloskan ke lapas kelas 2 Asalemba Jakarta Pusat, hari ini, Kamis, 24 Agustus 2023. Selain Ferdi Sambo, eksekusi juga dilaksanakan terhadap dua terpidana lain pada hari yang sama, yakni mantan ajudannya, Riki Rizal Wibowo dan asisten rumah tangganya, Kuat Maruf. Mereka juga dieksekusi ke lapas yang sama dengan Ferdi Sambo, yakni lapas kelas 2 Asalemba. Sementara istri Ferdi Sambo, yakni Putri Chandrawathi telah lebih dulu dieksekusi ke lapas kelas 2 Apondok Bambu, Jakarta Timur. Eksekusi terhadap perkara Putri Chandrawathi telah dilaksanakan sehari sebelumnya, yakni Rabu, 23 Agustus 2023. Sebagai informasi, terkait perkara ini sebelumnya, Mahkamah Agung telah menerbitkan putusan kasasi pada Selasa, 8 Agustus 2023. Dalam amar putusan kasasi perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, Mahkamah Agung telah meringankan fonis bagi empat terdakwa, yang kini telah menjadi terpidana, yakni Ferdi Sambo, Putri Chandrawathi, Kuat Maruf, dan Riki Rizal. Untuk Ferdi Sambo, dihukum seumur hidup penjara dari sebelumnya hukuman mati. Kemudian Putri Chandrawathi dihukum 10 tahun penjara dari sebelumnya 20 tahun penjara. Adapun asisten rumah tangganya, Kuat Maruf memperoleh hukuman 10 tahun penjara dari sebelumnya 15 tahun penjara. Sementara mantan ajudannya, Riki Rizal dihukum 8 tahun penjara dari sebelumnya 13 tahun penjara.